Mari kita membaca Alkitab di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 20 bagian B sampai ayat 32 ditulis begini Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene Ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgotha yang berarti tempat tengkora Lalu mereka memberi anggur bercampur-mur kepadanya tetapi ia menolaknya Kemudian mereka menyalibkan dia Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing Hari jam 9 ketika ia disalibkan Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ Raja Orang Yahudi Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya Demikian genaplah Nas Alkitab yang berbunyi Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka Orang-orang yang lewat disana menghujat dia Dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata Hai engkau yang mau merubuhkan baik suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat Mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri Dan mereka berkata Orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu Supaya kita lihat dan percaya Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia Mencela dia juga Demikian pembacaan Alkitab Sudara-sudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera untuk kita semua Mari kita belajar lagi firman ini Dengan lebih teliti Mari kita perhatikan ayat 20 Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan Jadi sudara-sudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Setelah Yesus Melalui proses pengadilan yang paling tidak adil Katakanlah begitu Proses pengadilan yang dilakukan dengan sangat licik Pengadilan yang sebenarnya sangat tidak beradab Yang menjadi Satu proses pengadilan yang dilakukan Perpaduan Dua kekuatan besar Yakni kekuatan agama dan kekuatan politik pada waktu itu Maka kini sudah final Yesus dijatuhi hukuman mati disalib Sudara-sudara disini kita melihat Betapa menakutkan Kalau kekuatan agama dan kekuatan politik telah bersatu Untuk suatu kejahatan Apalagi sudara Kalau dua kekuatan itu kemudian didukung oleh kekuatan militer Coba kita pikirkan Kalau dua kekuatan itu sudah bersatu Kekuatan mana lagi Yang dapat menandinginya Tapi Sudara Bukankah ini juga yang patut diwaspadai Oleh seluruh umat manusia sepanjang abad Karena itu baiklah Saya berharap kita Sebagai warga gereja Terus berdoa Supaya peristiwa-peristiwa seperti itu Tidak terulang lagi Tapi tentu Kalau misalnya Kekuatan agama Kekuatan politik dan kekuatan militer Misalnya Bersatu untuk suatu tujuan kebaikan Tentu kita sebagai warga gereja Yang mengharapkan itu Mendukung itu Tapi saya kira kita mengerti bahwa Konteks pembicaraan kita hari ini adalah dalam kaitan dengan peristiwa penyaliban Yesus Tapi pada sisi lain sudara Mari kita perhatikan bahwa Ada sesuatu yang menarik Yakni apa Ketika melewati semua proses pengadilan yang Saya katakan tadi Pengadilan yang paling tidak adil Pengadilan yang paling licit Pengadilan yang paling tidak beradab Justru Yesus diam Ini menarik Jadi jangankan melawan Membela diri pun Tidak dilakukannya Maka semua penafsir Alkitab Kemudian berkata bahwa Dalam keadaan ini Maka sungguh-sungguh Nubuat Nabi Yesaya Khususnya pasal 53 E7 digenapi Yesaya 53 E7 ditulis begini Dia dianiaya Tetapi dia membiarkan diri ditindas Dan tidak membuka mulutnya Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian Seperti induk domba Yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya Ia tidak membuka mulutnya Sudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Coba kita pikirkan Apakah Yesus tidak mampu beradu argumen Untuk membela diri Apakah Sekarang Kuasa Yesus yang misalnya Bahkan pernah meredakan badai Sudah tidak ada lagi Apakah Yesus tidak bisa menggerakkan perlawanan masa Untuk melepaskannya dari hukuman itu Saya yakin sudara Semua itu bisa dilakukannya dengan sangat mudah Tapi bagi saya Justru diamnya Yesus Menjadi saat Untuk memuluskan rencana kekal ala Bapak Saya membayangkan bagaimana jika Yesus melakukan Semua gerakan berlawanan Tapi sekali lagi saya katakan tadi Justru diamnya Yesus Menjadi saat Untuk memuluskan Rencana kekal ala Bapak Nah sudara Disini kita patut belajar Satu hal penting Bahwa Misalnya Ketika kita menghadapi Pergumulan iman Bahkan Kalau pergumulan iman itu Datang bertubi-tubi Maka jangan sibuk mencari Pembelaan diri Apalagi Pembenaran diri Apalagi Pemberontakan Belajarlah dari Yesus Justru di saat Kita tetap tenang Maka percayalah Saya yakin Ketika kita tetap tenang Dalam menghadapi Pergumulan Maka kita Bisa melihat Dan memahami Rencana-rencana Allah di balik Peristiwa itu Amin Jadi perhatikan Yesus tetap dia Bahkan saat Ia sedang menuju Golgota Ini sesuatu yang Sangat luar biasa Sudara Kemudian Mari kita Perhatikan Ayat-ayat selanjutnya Ayat 21 Pada waktu itu Lewat seorang Yang bernama Simon Orang Kirene Ayah Alexander Dan Rufus Yang baru datang Dari luar kota Dan orang itu Mereka paksa Untuk memikul Salib Yesus Pada ayat ini Dikatakan bahwa Dalam perjalanan Menuju Golgota Perhatikan kata lewat Lewat Seorang bernama Simon Orang Kirene Prajurit-prajurit Yang membawa Yesus Memaksa orang itu Jadi mereka Paksa orang itu Yaitu Simon Untuk memikul Salib Yesus Sudara perhatikan Kata lewat Kata lewat Disini berarti bahwa Sangat mungkin Simon tidak Sengaja datang Menyaksikan peristiwa itu Dia tidak Sengaja datang Ketempat itu Dia tidak Merencanakan Datang di tempat itu Dia hanya Bermaksud lewat Di tempat itu Sebab memang Dalam ayat ini Juga dikatakan bahwa Simon baru datang Dari luar kota Tepatnya Dikatakan disini Dari Kirene Yang merupakan Salah satu kota Di Afrika Utara Ada beberapa penafsir Mengatakan bahwa Simon memang Atau Simon memang Orang Yahudi Yang Tinggal di Kirene Dan kemungkinan Dan kemungkinan Sebagaimana Orang-orang Yahudi Lainnya Dia datang Ke Yerusalem Pada waktu itu Untuk merayakan Pasca Karena memang Kita semua tahu Pembacaan Alkitab ini Juga dikatakan Menjelang Pasca Mungkin sekali Sudara Kita boleh menduga Mungkin sekali Ia terkejut Ketika tiba-tiba Dipaksa Untuk memikul salib Yesus Tapi mari kita Perhatikan Dari pihak Para serdadu itu Mereka mungkin Melihat Jadi ketika mereka Memaksa Simon Alasannya kenapa Mungkin Mungkin Ini mungkin Mereka melihat Bahwa Yesus sudah Sangat lemah Dan Misalnya Jangan sampai Ia mati Karena beratnya salib Sebelum tiba Di Golgota Atau Barangkali Memang mereka Masih memiliki Hasrat Untuk meluapkan Keinginan Untuk lebih Menyiksa dia Lagi nanti Tapi perhatikanlah Dari Dari Sisi Simon Penafsir Alkitab Matthew Henry Bilang begini Sekalipun Ia dikejutkan Oleh Paksaan Untuk memikul salib Yang Sebenarnya Begitu mengganggu Begitu berat Serta Menanggung malu Atasnya Sekalipun Hanya beberapa menit Taurlah Beberapa jam Tetapi Perhatikan Orang itu Mendapat Kehormatan Yang membuat Namanya tertulis Dalam Kitab Suci Dalam Kitabnya Tuhan Dalam Alkitab Sudara yang kasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Saya belajar Hal penting Disini Bahwa Demikianlah Orang-orang Yang mau Memikul salib Yang mau Menderita Karena iman Mereka Tidak akan Dilupakan oleh Allah Amin Sekali lagi Orang-orang Yang mau Memikul salib Orang-orang Yang mau Menderita Karena iman Mereka Tidak akan Dilupakan oleh Allah Mereka Akan menerima Mahkota Kemuliaan Amin Biarlah Biarlah Kita Terus Ingat Prinsip Ini Salib Selalu Mendahului Mahkota Sekali lagi Salib Selalu Mendahului Mahkota Tidak Ada Mahkota Tanpa Salib Tidak Ada Kemuliaan Tanpa Penderitaan Tapi Juga Kemudian Sudara Ada Hal Lain Yang Mengagumkan Yang patut Kita Perhatikan Dalam Ayat Ini Apa Itu Yakni Anak Anak Simon Juga Turun Dicatat Yakni Alexander Dan Rufus Saya Kira Kita Boleh Belajar Hal Penting Lagi Disini Bahwa Orang Tua Yang Mau Memikul Salib Demi Kristus Sekali Lagi Orang Tua Yang Mau Memikul Salib Demi Kristus Percayalah Anak 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 Pun Tidak Akan Dilupakan Oleh Allah Amin Baiklah Kita Sebagai Orang Tua Selalu Sadar Bahwa Kehidupan Kita Akan Selalu Membawa Dampak Bagi Keturunan Kita Sekali Lagi Saya Katakan Kalimat Ini Mari Kita Sebagai Orang Tua Selalu Sadar Bahwa Kehidupan Kita Terutama Kehidupan Rohani Kita Akan Selalu Membawa Dampak Bagi Keturunan Kita Di Tempat Lain Saya Pernah Berkata Begini Orang Tua Yang Hatinya Dekat Dengan Tuhan Sangat Mungkin Hati Anak Anak Nya Juga Dekat Dengan Tuhan Ayat 22 Mereka Membawa Yesus Ketempat Yang Bernama Golgota Yang Berarti Tempat Tengkora Sudara Yang Kasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Dalam Ayat 22 Ini Tempat Yesus Disalibkan Adalah Golgota Yang Berarti Tempat Tengkora Sampai Saat Ini Sudara Sudara Sebenarnya Tidak Ada Informasi Yang Sangat Akurat Yang Bisa Diterima Oleh Semua Pihak Baik Mengenai Lokasi Maupun Makna Kata Golgota Itu Ada Penafsir Ada Komentator Yang Mengatakan Disebut Tempat Tengkora Karena Katanya Bentuk Tempat Itu Menyerupai Tengkora Tapi Ada Pula Yang Mengatakan Demikian Karena Katanya Disitu Di Lokasi Itu Memang Ada Banyak Tengkora Yang Dikubur Sebab Tempat Itu Katanya Memang Merupakan Lokasi Penghukuman Umum Di Zaman Itu Tapi Bagi Saya Sudara Alkitab Memang Tidak Memberi Informasi Akurat Tentang Itu Sebab Memang Bukan Itu Inti Persoalannya Sekali Lagi Saya Katakan Alkitab Tidak Memberi Informasi Akurat Tentang Golgota Karena Memang Bukan Itu Inti Persoalannya Bukan Itu Inti Beritanya Bukan Itu Yang Kedak Diberitakan Supaya Misalnya Supaya Jangan Orang Misalnya Di Kemudian Hari Justru Mengkultuskan Tempat Itu Lebih Dari Yesus Kristus Yang Harusnya Menjadi Pusat Berita Golgota Sekalipun Begitu Sudah-sudah yang Kasih Menghubung Menghubungkan Lokasi Bukit Golgota Itu Katanya Lokasi Golgota Itu Sama Dengan Lokasi Bukit Tanah Moria Yang Dicatat Dalam Kejadian Pasal 22 Sudara Tahu Kejadian Pasal 22 Itu Berbicara Tentang Tuhan Memerintahkan Abraham Untuk Mempersembahkan Isa Nah tempat Yang ditunjuk Langsung Oleh Tuhan Adalah Disitu Kalau sudara Baca Kejadian Pasal 22 Tuhan Bilang Begini Pergi Ke Tanah Moria Nanti Disitu Ada Bukit Yang Akan Aku Tunjukkan Kepadamu Engkau Disitu Pergi Persembahkan Isa Jadi Sekali Lagi Ada Penafsir Penelitian Mencoba Menghubung Hubungkan Lokasi Bukit Golgota Itu Katanya Sama Dengan Lokasi Bukit Tanah Moria Dimana Isa Dulu Akan Dikorbankan Tapi Kita Semua Tahu Bahwa Dombalah Yang Dikorbankan Sebagai Pengganti Isa Bukan Nah Kemudian Kita Semua Juga Tahu Tempat Itu Bukit Di Tanah Moria Itu Abraham Beri Nama Jehova Jireh Artinya Tuhan Menyediakan Jadi Peristiwa Isa Itu Merupakan Bayangan Tentang Peristiwa Kristus Sebagaimana Isa Memikul Sendiri Kayu Yang Akan Dipakai Untuk Mengorbankan Dirinya Demikian Itu Menjadi Bayangan Tentang Yesus Yang Memikul Salibnya Domba Jantan Sebagai Korban Pengganti Sekali Lagi Domba Jantan Sebagai Korban Pengganti Isa Adalah Bayangan Tentang Kristus Sebagai Korban Pengganti Yang Sempurna Sudara 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 Kalau kita Misalnya Menerima Pendapat Ini Maka Secara Lebih Tegas Saya Mau Katakan Begini Bahwa Perjanjian Lama Berisi Rencana Penyelamatan Oleh Ala Bapak Dan Perjanjian Baru Berisi Penggenapan Keselamatan Yang Sudah Direncanakan Sejak Kekekalan Tapi Sudara Memang Sudara Boleh Pikirkan Ini Ketika Saya Coba Melakukan Pelacakan Sudara Kalau Misalnya Sudara Punya Alkitab Elektronik Memang Lebih Mudah Untuk Diteliti Dicermati Misalnya Kalau Sudara Punya Peta Alkitab Elektronik Lalu Sudara Membuka Kejadian Pasal 22 Ketika Sudara Mendapati Lokasi Misalnya Tanah Moria Lalu Sudara Melacak Petanya Lalu Kemudian Sudara Bandingkan Dengan Kata Golgota Dalam Markus Ini Lalu Sudara Lacak Petanya Ada Sesuatu Memang Yang Unik Saya Dapati Sudara Ketika Saya Memeriksa Lokasi Tanah Moria Dan Lokasi Golgota Memang Tempatnya Titiknya Sangat Berdekatan Apakah Benar Tafsiran Itu Bahwa Lokasi Bukit Golgota Sama Dengan Lokasi Tanah Moria Kita Memang Tidak Pernah Tau Tapi Nanti Kalau Tuhan Tanya Cuma Tuhan Yang Tau Tapi Mari Kita Pikirkan Ini Kalau Benar Sekali Lagi Maka Apa Yang Terjadi Pada Kasus Ishak Itu Sebenarnya Ada Bayangan Adalah Bayangan Tentang Apa Yang Akan Terjadi Pada Yesus Kristus Nanti Baiklah Kita Memikirkan Ini Kemudian Ayat 23 Lalu Mereka Memberi Anggur Bercampur 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 Kepadanya Tetapi Ia Menolak Jadi Sekali Lagi Dikatakan Disini Mereka Yaitu Serdadu Serdadu Itu Memberi Anggur Bercampur Mur Kepada Yesus Sudara Ini Semacam Minuman Pembius Untuk Misalnya Mengurangi Bahkan Menghilangkan Rasa Sakit Yang Dialami Yesus Tapi Perhatikan Yesus Menolak Yesus Tidak Mau Yesus Tidak Bersedia Meminum Pembius Itu Tindakan Yesus Ini Sudara Sangat Penting Sangat Penting Untuk Kita Renungkan Bahwa Memang Sejak Awal Tidak Ada Tanda Tanda Yang Yesus Tunjukkan Bahwa Dia Menolak Tidak Ada Tanda Tanda Dia Berusaha Menghindari Tidak Ada Tanda Tanda Bahkan Tidak Ada Tanda Tanda Yang Memperkecil Penderitaan Itu Sebab Memang Yesus Tahu Penderitaan Ini Adalah Kehendak Bapak Sorgawi Jadi Sampai Pada Saat Inipun Yesus Tidak Berusaha Menghindari Penderitaan Itu Jadi Ketika Yesus Menolak Meminum Anggur Pembius Itu Ini Sungguh Sungguh Membuktikan Bahwa Yesus Menjalani Penderitaan Itu Dalam Kesadaran Penuh Sebagai Ketaatan Kepada Bapak Sorgawi Tapi Selaligus Yesus Melakukan Itu Karena Dia Mengasih Kita Amin Jadi Yesus Tidak Berusaha Memanipulasi Keadaan Yesus Juga Tidak Berusaha Memanipulasi Perasaannya Dia Menanggung Perasaan Sakit Dia Menanggung Keadaan Yang Sangat Sulit Tapi Bagi Saya Dalam Penderitaan Yesus Kita Justru Melihat Keagungan Kasihnya Ini Sungguh Luar Biasa Tapi Kita Juga Tentu Boleh Belajar Hal Penting Dari Sini Saya Mendapat Pesan Firman Dari Bagian Ini Untuk Kita Renungkan Berapa Banyak Orang Di Antara Kita Yang Misalnya Ketika Menghadapi Pergumulan Atau Penderitaan Yang Berat Berapa Banyak Orang Yang Kadang Kadang Atau Malah Banyak Kali Berusaha Seperti Saya Katakan Tadi Ketika Menghadapi Ketika Kita Menghadapi Pergumulan Berat Kadang Kadang Kita Berusaha Memanipulasi Perasaan Kita Berusaha Manipulasi Keadaan Dengan Apa Mengkonsumsi Pembius Perasaan Misalnya Apa Miras Narkotika Psikotropika Zat Adiktif Lainnya Mari kita Belajar Dari bagian Ini Sudara Bahwa Kalau Kita Misalnya Memang Menderita Karena Itu Memang Kehendak Allah Jangan Menghindar Justru Mintalah Kekuatan Dari Allah Supaya Kita Boleh Menghadapinya Perhatikan Kalimat Berikut Terkadang Menghindari Penderitaan Justru Bisa Memperberat Penderitaan Itu Sekali lagi Saya katakan Ulang Menghindari Penderitaan Justru Bisa Memperberat Penderitaan Itu Kita Boleh Belajar Hal Penting Dari Sini Kalau Kita Menderita Karena Memang Genda Allah Jangan Menghindar Yang Kita Lakukan Harusnya Adalah Kita Minta Kekuatan Dari Allah Supaya Kita Boleh Menghadapinya Ayat 24 Kemudian Mereka Menyalipkan Dia Lalu Mereka Membagi Pakaiannya Dengan Membuang Undi Atasnya Untuk Menentukan Bagian Masing-masing Ayat 24 Ini Juga Sesungguhnya Merupakan 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 Penggenapan Nubuat Yang Ada Dalam Mas Pasal 22 19 Ditulis Mereka Membagi Bagi Pakaian Ku Di Antara Mereka Dan Mereka Membuang Undi Atas Jubah Menarik Bukan Jadi Sekali Lagi Ini Menegaskan Bahwa Karya Penyelamatan Dalam Kristus Sudah Merupakan Rencana Kekal Allah Ini Bukan Kebetulan Ini Bukan Tiba Saat Tiba Akal Jadi Sekali Lagi Sebagaimana Saya Katakan Tadi Perjanjian Lama Itu Berisi Nubuat Tentang Kristus Sedangkan Perjanjian Baru Berisi Penggenapan Nubuat Tentang Kristus Perjanjian Baru Menjadi Kunci Untuk Membuka Rahasia Perjanjian Lama Tapi Sekaligus Lihatlah Ayat Ini Memberitahu Kita Bagaimana Serdadu Serdadu Itu Justru Sedang Bersuka Cita Di atas Penderitaan Kristus Sudara Bagaimana Dengan Kita Ketika Misalnya Kita Melihat Orang Lain Menderita Ketika Orang Lain Mengalami Kesusahan Apalagi Kalau Orang Itu Misalnya Adalah Orang Orang Yang Pernah Membenci Kita Atau Orang Orang Yang Katakanlah Kita Tidak Sukai Bagaimana Kehidupan Kita Sudara Kalau Kita Pernah Mengalami Hal-hal Seperti Itu Berperilaku Seperti Serdadu Serdadu Itu Mari Kita Bertobat Mari Kita Ingat Firman Tuhan Dalam Kitab Amsal Pasal 24 Ayat 17 18 Jangan Jangan Bersuka Cita Kalau Musuh Jatuh Jangan Hatimu Beria-ria Kalau Ia Terperosok Supaya Tuhan Tidak Melihatnya Dan Menganggapnya Jahat Lalu Memalingkan Murkanya Daripada Orang Itu Kita Ingat Ayat Itu Kemudian Ayat 25 Hari Jam 9 Ketika Ia Disalibkan Sudara-sudara Sekali Lagi Di Ayat Ini Menyebutkan Tentang Waktu Penyalipan Yesus Yakni Jam 9 Pagi Ini Menurut Saya Memang Mempertegas Bahwa Proses Pengadilan Terhadap Yesus Dilakukan Di Jam-jam Sebelum Itu Jadi Sekali Lagi Bagi Saya Penyebutan Tentang Waktu Penyalipan Yesus Yakni Jam 9 Pagi Ini Mempertegas Proses Pengadilan Terhadap Yesus Memang Dilakukan Di Jam-jam Sebelum Itu Sudara Kalau Kita Membaca Injil Yohanes Pasal 19 Ayat 14 Disitu Memang Dikatakan Bahwa Yesus Masih Berada Di Hadapan Pilatus Pada Jam 12 Sebenarnya Sudara Dalam Bahasa Yunani Ditulis Maksudnya Jam 6 Pagi Jadi Sekali Lagi Memang Proses Persidangan Terhadap Yesus Itu Dilakukan Dengan Sangat Cepat Dengan Dian Dia Dengan Sembunyi Sembunyi Di hari Masih gelap Kenapa Sebab Memang Itu Didorong Oleh Hati Para Pemuka Agama Yang Sangat Licik Yang Munafik Ayat 26 Dan Alasan Mengapa Ia Dihukum Disebut Pada Tulisan Yang Terpasang Disitu Raja Orang Yahudi Sudara Sudara Alasan Mengapa Yesus Disalibkan Dalam Ayat Ini Menjadi Menarik Untuk Kita Perhatikan Raja Orang Yahudi Sudara Kita Semua Tahu Kalau kita Membaca Perikop Perikop Sebelumnya Pilatus lah Yang sebenarnya Memerintahkan Untuk memasang tulisan itu Pada salib Yesus Mungkin sudah kebiasaan Di waktu itu Bahwa Kalau misalnya Ada orang Yang dihukum Di salib Ditaruh Juga tulisan Disitu Yang Merupakan Tuduhan Yang Menjadi Alasan Penyalipan Tapi Tulisan Tulisan itu Ada penafsir Yang bilang Itu juga Kadang Dimaksudkan Menjadi Peringatan Bagi orang Lain Yang lewat Yang menyaksikan Peristiwa itu Supaya Apa Supaya Mereka Jangan Melakukan Hal Yang sama Dengan Orang Yang Disalibkan Itu Tapi Ada yang Menarik Sudara Saya Membaca Bahwa Tulisan Pada salib Yesus Mungkin Memang Dari pihak Pilatus Kalimat itu Dimaksudkan Untuk Mengolok-olok Yesus Tapi Perhatikanlah Pada kalimat Itu sendiri Tidak terdapat Kejahatan Tidak ada Kejahatan Yang ditudukan Justru Matthew Henry bilang Kedaulatannya Diakui Pilatus Mungkin Bermaksud Memberikan Penghinaan Dengan tulisan itu Tapi Allah Memaksudkan Tulisan itu Sebagai Justru Pernyataan Mengenai Kristus Bahwa Sekalipun Di atas Kayu salib Kristus Yang disalib Itu adalah Raja Dia adalah Raja Israel Kristus Yang disalibkan Itu adalah Raja Atas jemaatnya Jadi Sekali lagi Mungkin Pilatus Tidak menyadari Apa yang Ditulisnya Tapi Boleh Jadi Allah Memang Telah Menyatakan Kehendaknya Dengan Cara demikian Tau Bukankah Bagi Allah Tidak ada Yang mustahil Menarik Bukan Kemudian Ayat 27 Bersama Dengan Dia Disalibkan Dua Orang Penyamun Seorang Di sebelah Kanannya Dan Seorang Di sebelah Kirinya Ayat 28 Demikian Kenapa Nas Alkitab Yang Berbunyi Ia Akan Terhitung Di antara Orang-orang Durhaka Sudara-sudara Ayat 27 Dan 28 Ini Sekali lagi Penulis Injil Markus Menggambarkan Dua hal penting Apa itu Pertama Menggambarkan Betapa Besarnya Pengkhinaan Yang Diberikan Kepada Yesus Ketika Ia Disalibkan Di antara Dua orang Perampok Yang Kedua Bagian Ini Memberi Perhatian Penuh Bahwa Apa Yang Terjadi Ini Sebenarnya Merupakan Penggenapan Nubuat Yang Terkenal Dari Yesaya 53 12 Sudara Ditulis Begini Ia Telah Menyerahkan Nyawanya Kedalam Maut Dan Karena Ia Terhitung Di antara Pemberontak Pemberontak Sekalipun Ia Menanggung Dosa Banyak Orang Dan Berdoa Untuk Pemberontak Pemberontak Sekali lagi Sudara Kita Mendapati Bahwa Karya Penyelamatan Yang Dilakukan Kristus Di atas Kayu Salib Sudah Merupakan Rencana Sesuatu Yang Direncanakan Oleh Allah Bapak Dari Kekekalan Eh 29 Orang Orang Yang Lewat Di sana Menghujat Dia Dan Sambil Menggelengkan Kepala Mereka Berkata Hai Engkau Yang Mau Merubukan Bait Suci Dan Tiga Hari Ayat 30 Turunlah Dari Situ Turunlah Dari Salib Itu Dan Selamatkan Loh Dirim Pada Bagian Ini Penginjil Markus Memberi Penggambaran Lagi Tentang Atau Katakanlah Melanjutkan Penggambaran Tentang Betapa Besarnya Kesengsaraan Yang Dialami Oleh Yesus Di Salib Itu Maksudnya Begini Seolah Tidak Cukup Mereka Menyiksa Dia Secara Fisik Sekarang Mereka Menambahkan Siksaan Secara Psikis Kepada Yesus Dengan Apa Dengan Memberi Penghujatan Terhadap Dia Betapa Tidak Beradabnya Orang-orang Yang Begitu Jadi Selain Serdadu Serdadu Markus Menulis Lagi Kalau Kita Perhatikan Ayat In Dan Ayat Selanjutnya Dia Menulis Tiga Pihak Lain Yang Memberikan Penghinaan Atau Penghujatan Terhadap Yesus Sewaktu Disalib Kelompok Pertama Yang Dicatat Di Ayat 29 Menarik Untuk Kita Perhatikan Di Ayat 29 Dikatakan Orang-orang Yang Lewat Disitu Orang-orang Yang Lewat Disana Disalib Itu Yang Sebenarnya Tidak Ada Urusannya Dengan Itu Perhatikan Kata Lewat Jadi Mereka Hanya Lewat Ada Urusan Mereka Hanya Kebetulan Lewat Di Tempat Mereka Juga Ikut Menghujat Dia Tapi Sudara Bukankah Sering Ini Juga Terjadi Dalam Kehidupan Kita Baik Dalam Kehidupan Nyata Maupun Misalnya Kalau Kita Perhatikan Dalam Media Sosial Juga Kadang-kadang Terjadi Seperti Itu Kadang-kadang Kita Melihat Ada Orang-orang Yang Katakanlah Tanpa Perasaan Mau Ikut Campur Urusan Atau Persoalan Orang Lain Yang Sebenarnya Tidak Ada Kaitan Sama Sekali Dengan Dia Akhirnya Yang Terjadi Apa Dia Ikut Memperkeruh Persoalan Mari Kita Renungkan Bagian Itu Sekali Lagi Mari Kita Perhatikan Ayat Ini Jadi Ada Orang-orang Yang Lewat Saya Merasa Penting Sudara Untuk Kita Perhatikan Kata Lewat Di Ayat 29 Ini Ini Untuk Kedua Kali Dalam Perikop Ini Markus Mencatat Orang Yang Lewat Di Sekitar Peristiwa Salib Yang Pertama Yang Dicatat Dalam Ayat 21 Yaitu Simon Yang Kebetulan Lewat Yang Kedua Pada Ayat 29 Ini Ada Orang-orang Yang Juga Lewat Jadi Mungkin Mereka Tidak Bermaksud Ketempat Itu Sekali Lagi Katakanlah Begini Ini Merupakan Perjumpaan Yang Tiba-tiba Dengan Yesus Tapi Perhatikan Bagaimana Perbedaan Reaksi Dari Orang-orang Yang Lewat Itu Kita Sudah Melihat Di Awal-awal Tadi Simon Yang Kebetulan Lewat Telah Mengambil Bagian Dalam Memikul Salib Yesus Namun Orang-orang Lain Di Ayat 29 Ini Telah Mengambil Bagian Dalam Menghujat Yesus Yang Disalib Sekali Lagi Saya Katakan Simon Yang Kebetulan Lewat Telah Mengambil Bagian Dalam Memikul Salib Yesus Namun Orang-orang Lain Ini Telah Mengambil Bagian Dalam Menghujat Yesus Yang Disalib Orang-orang Itu Telah Kehilangan Rasa Belas Kasihan Kepada Mereka Yang Menderita Tapi Sudara Banyak Penafsir Yang Juga Mengatakan Bahwa Bagian Ini Persis Menggenapi Nubuatan Dalam Masmur Pasal 22 8 Yang Ditulis Begini Semua Yang Melihat Aku Mengolok Aku Mereka Mencibirkan Bibirnya Menggelengkan Kepalanya Bukankah Di kemudian Hari Atau Bahkan Sepanjang Waktu Ini Terus Terjadi Bahwa Mungkin Akan Ada Orang Yang Kebetulan Orang Orang Yang Tidak Sengaja Orang Orang Yang Tiba Tiba Dikejutkan Oleh Perjumpaan Dengan Yesus Bisa Melalui Firmannya Atau Bisa Melalui Kejadian Kejadian Yang Lain Tapi Bagaimana Reaksi Mereka Bisa Jadi Sebagaimana Dalam Perikop Ini Ada Yang Langsung Mau Menyerahkan Diri Kepada Yesus Tapi Mungkin Juga Ada Yang Tetap Menolak Dia Saya Kira Ini Penting Bagi Kita Dalam Kerja-kerja Penginjilan Saya Sangat Sadar Tentang Ini Kita Semua Harus Menyadari Bahwa Sangat Mungkin Ada Orang-orang Yang Ketika Berjumpa Dengan Injil Ketika Mendengarkan Injil Tidak Serta Merta Semua Orang Yang Mendengar Injil Atau Mungkin Kebetulan Membaca Firman Serta Merta Menerima Yesus Sangat Mungkin Yang Terjadi Seperti Lampir Kopi Ini Ada Yang Bisa Langsung Menyerahkan Diri Menerima Yesus Tapi Sebaliknya Mungkin Ada Orang-orang Yang Menganggap Itu Sebagai Kebetulan Dan Akhirnya Tetap Menolak Yesus Karena Itu Saudara Sayang Momentum Perjumpaan Dengan Yesus Kalau Misalnya Itu Terjadi Tapi Kemudian Momentum Itu Momentum Yang Indah Momentum Perjumpaan Dengan Yesus Itu Hanya Lewat Dan Hilang Begitu Saja Dalam Hidup Kita Sudara Mari Kita Minta Terus Tuhan Memberi Kita Kepekaan Secara Rohani Supaya Kita Misalnya Bisa Menangkap Momentum Momentum Indah Bersama Tuhan Bahkan Sekalipun Ketika Itu Datang Secara Mengejutkan Perhatikan Isi Hujatan Mereka Hai Engkau Yang Mau Merubuhkan Bait Suci Dan Mau Membangunnya Kembal Dalam Tiga Hari Turunlah Dari Salib Itu Dan Selamatkan Dirimu Sudara Tahu Kalimat Ini Memang Pernah Yesus Ucapkan Ketika Yesus Satu Waktu Datang Di Bait Allah Dan Mengusir Orang-orang Yang Sedang Perdagang Dibait Allah Jadi Sekali Lagi Kalimat Ini Mungkin Memang Mereka Dengar Langsung Dari Yesus Waktu Peristiwa Itu Atau Mungkin Juga Mereka Mendengar Dari Imam-imam Kepala Sebagai Hasutan Penghasut Jadi Karena Memang Imam-imam Kepala Pernah Dicatat Oleh Alkitab Mereka Menghasut Rakyat Untuk Melawan Yesus Antara Lain Isi Hasutan Apa Jadi Mereka Para Imam Kepala Itu Ahli Taurat Itu Memprovokasi Bahwa Yesus Itu Pernah Bilang Dia Akan Merobohkan Bait Suci Dan Akan Bangun Lagi Dalam Tiga Hari Tapi Sudara Kita Semua Tahu Kalau Misalnya Benar Bahwa Imam-imam Kepala Yang Katakanlah Menaruh Perkataan Itu Dalam Mulut Para Penghujat Itu Ini Sangat Beralasan Karena Memang Imam-imam Kepala Dan Ahli-ahli Taurat Kalau Kita Membaca Dalam Alkitab Imam-imam Kepala Dan Ahli-ahli Taurat Itu Memang Mereka Yang Paling Marah Terhadap Yesus Ketika Yesus Datang Dibait Allah Untuk Memurnikan Bait Allah Ketika Dia Mengusir Orang-orang Yang Berdagang Disitu Mereka Yang Paling Marah Ada Yang Bilang Kenapa Mereka Marah Ya Karena Mungkin Mereka Memang Pernah Meraup Keuntungan Yang Besar Dari Perdagangan Dibait Allah Itu Tapi Barangkali Perkataan Itu Mungkin Juga Dengan Perkataan Itu Mereka Sekarang Merasa Menang Bahwa Sekarang Tidak Ada Lagi Yang Mengancam Untuk Merobohkan Bait Allah Padahal Sudara Tau Bait Allah Yang Dibicarakan Yesus Dalam Yohanes 2 19 Pada Waktu Dia Mengusir Dalam Peristiwa Mengusir Pedagang Pedagangan Dalam Bait Allah Bait Allah Yang Yesus Maksudkan Itu Sebenarnya Adalah Dirinya Sendiri Yesus Tidak Bicara Tentang Bait Allah Secara Gedung Waktu Itu Untuk Mempertegas Bahwa Apa Bahwa Memang Sejak Awal Pelayanannya Yesus Memang Sudah Tahu Dia Sudah Sangat Mengetahui Apa Yang Akan Dialami Yaitu Segala Penderitaan Bahkan Akan Dibunuh Tapi Kemudian Akan Bangkit Pada Hari Yang Ketiga Nah Tentang Poin Ini Saya Kira Kita Akan Menggunakan Waktu Yang Lain Untuk Bisa Menjelaskannya Tapi Apa Yang Mereka Takutkan Tentang Akan Dirubuhkannya Baid Allah Yang Mereka Bicarakan Memang Akhirnya Betul-betul Dirubuhkan Oleh Tentara Romawi Beberapa Tahun Kemudian Dan Itu Tidak Pernah Diribikan Lagi Sampai Hari Ini Tapi Mungkin Dalam Hal Dirobohkannya Baid Allah Itu Saya Kira Mungkin Allah Yang Menghendakinya Kenapa Keagamaan Waktu Itu Menjadi Keagamaan Yang Berpusat Pada Baid Allah Bukan Pada Allah Sendiri Ini Menjadi Penting Bagi Kita Gereja Hari Ini Pusat Gereja Bukan Gedung Tapi Kristus Maka Jangan Sibuk Membangun Gedung Lalu Kemudian Lupa Memberitakan Kristus Untuk Membangun Iman Sudara Hari Hari Ini Beberapa Minggu Ini Ketika Kita Menghadapi Persoalan Dalam Kaitan Dengan Kasus Atau Dalam Kaitan Dengan Coronavirus Di Selur Dunia Apakah Ini Menjadi Tidak Penting Untuk Kita Pikirkan Gereja Akhirnya Tidak Lagi Menjadi Satu Satunya Tempat Orang Membangun Pusat Persekutuan Sehingga Saya Pernah Katakan Corona Ini Telah Menggerejakan Rumah Dan Merumahkan Gereja Sekali Lagi Maksud Saya Mengatakan Ini Adalah Mari Kita Gereja Tetap Menyadari Mari Kita Orang Kristen Tetap Menyadari Mari Pemimpin Pemimpin Gereja Tetap Menyadari Bahwa Pusat Gereja Bukan Gedung Pusat Gereja Adalah Kristus Amin Jangan Sibuk Membangun Gedung Tapi Lupa Memberitakan Kristus Untuk Membangun Iman Demikian Juga Imam Kepala Bersama Sama Ahli Taurat Mengolok Dia Di Antara Mereka Sendiri Dan Mereka Berkata Orang Lain Ia Selamatkan Tetapi Dirinya Sendiri Tidak Dapat Ia Selamatkan Baiklah Mesias Raja Israel Itu Turun Dari Salib Itu Supaya Kita Lihat Dan Percaya Jadi Disini Dicatat Dengan Sangat Terang Terangan Mereka Yang Menjadi Pemuka Agama Mereka Yang Menjadi Pengajar Firman Allah Yaitu Imam Kepala Ahli Ali Taurat Tapi Perhatikan Bagi Markus Mereka Justru Digambarkan Sebagai Orang Orang Yang Paling Tidak Punya Rasa Belas Kasihan Jadi Bukannya Menaruh Minyak Mereka Justru Menyiram Cuka Kedalam Luka Yesus Yang Menderita Itu Tapi Kita Semua Tahu Sudara Memang Sejak Awal Mereka Yang Paling Berhasrat Untuk Membunuh Yesus Tapi Markus Sungguh Membongkar Kebunafikan Para Rohaniawan Itu Mereka Mengejek Yesus Dengan Berkata Apa Orang Lain Ia Selamatkan Tetapi Dirinya Sendiri Tidak Dapat Ia Selamatkan Baiklah Mesia Seraja Israel Itu Turun Dari Salib Itu Supaya Kita Lihat Dan Percaya Sudara Sudara Meskipun Mungkin Kalimat Ini Mereka Maksudkan Sebagai Penghinaan Kepada Yesus Tapi Bukankah Dengan Kalimat Ini Sebenarnya Mereka Tidak Bisa Menyangkal Mujizat Yesus Orang Lain Ia Selamatkan Mereka Tidak Bisa Pungkiri Itu Orang Lain Ia Sembukan Orang Lain Ia Tolong Meskipun Seolah Mereka Sekarang Bertanya Tapi Kemana Kekuatan Itu Sekarang Bahkan Ia Tidak Mampu Menyelamatkan Diri Namun Bagi Kita Sudara Bukankah Kalimat Ini Mengandung Kebenaran Yang Penting Bahwa Memang Yesus Yang Menyelamatkan Orang Sekali Lagi Kalimat Ini Mungkin Dari Sisi Para Imam Ini Kalimat Pemhujatan Tapi Bagi Kita Justru Ini Kalimat Yang Mengandung Kebenaran Yang Sangat Penting Memang Yesus Yang Menyelamatkan Orang Meskipun Dengan Cara Mengorbankan Dirinya Sendiri Perhatikan Kalimat Berikut Kematiannya Adalah Kematian Yang Menghidupkan Kita Sekali Lagi Kematian Yesus Adalah Kematian Yang Menghidupkan Kita Tuh Kita Merenungkan Kalimat Ini Bagi Kita Kita Boleh Belajar Hal Penting Disitu Barang Siapa Ingin Melayani Ya Harus Membebaskan Diri Dari Keinginan Untuk Melayani Diri Sendiri Yesus Telah Meneladankan Kepada Kita Kemudian Kita Perhatikan Lagi Ayat Kalimat 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 Baiklah Raja Israel Turun Dari Salib Itu Sudara Sudara Kalau Misalnya Yesus Sungguh Turun Dari Salib Apakah Mereka Akan Percaya Kepada Yesus Alkitab Justru Memberitahu Kita Jangankan Turun Dari Salib Itu Malah Ada Tanda Yang Lebih Besar Dari Itu Mereka Tolak Juga Apa Itu Ketika Yesus Bangkit Dari Kubur Ini Tanda Lebih Besar Dari Turun Dari Sekedar Turun Dari Salib Yesus Sungguh Bangkit Dari Kubur Apakah Mereka Menjadi Percaya Tidak Alkitab Mencatat Bahwa Ketika Yesus Bangkit Dari Kubur Justru Imam Kepala Inilah Yang Sekali Lagi Bersiasat Untuk Membungkang Fakta Kebangkitan Yesus Kalau kita Membaca Matius 28 Ayat 11-15 Dikatakan Imam Imam Kepala Itu Memberikan Sejumlah Besar Uang Kepada Serdadu Serdadu Yang Menyaksikan Peristiwa Kebangkitan Itu Uang Itu Untuk Tutup Mulut Jangan Bilang Kalau Yesus Bangkit Artinya Apa Mereka Percaya Yesus Bangkit Tapi Mereka Tidak Mau Percaya Kepada Dia Tidak Mau Menerima Dia Tidak Mau Mengakui Kedaulatannya Tidak Mau Beriman Kepadanya Jadi Memang Inilah Pemuka Pemuka Agama Para Rohaniawan Yang Hati Nurani Mereka Sudah Dibutakan Oleh Kebencian Terhadap Yesus Kita lanjut Ayat 32 Kalimat Terakhir Bahkan Kedua Orang Yang Disalibkan Bersama Sama Dengan Dia Mencelah Dia Juga Sudah Sudara Dua Perampok Yang Disalibkan Bersama Yesus Disini Dikatakan Mereka Keduanya Turut Mencelah Mencelah Yesus Tapi Kalau Kita Baca Dalam Injil Lukas 23 Misalnya Disana Dikatakan Bahwa Salah Seorang Dari Mereka Justru Beriman Kepada Yesus Jadi Perbedaan Bukan Apakah Ini Betul-betul Berbeda Apakah Ini Bertentangan Jadi Injil Markus Dikatakan Dua-dua Menghujat Tapi Di bagian Lain Misalnya Dalam Lukas 23 Dikatakan Bahwa Salah Seorang Dari Mereka Justru Mengakui Yesus Beriman Kepada Yesus Pada Saat Dia Disalib Malah Kemudian Yesus Memberi Jaminan Kepada Orang Itu Bahwa Ia Akan Bersama Yesus Dalam Tirdaus Olah-olah Ada Pertentangan Mengenai Bagian Ini Mana Yang Benar Saya Yakin Keduanya Benar Tapi Kenapa Seolah-olah Bertentangan Tidak Sudara Tapi Bagi Saya Kita Harus Membaca Ayat-ayat Ini Begini Cara Memahaminya Begini Jadi Semua Penulis Dalam Hal Ini Sama-sama Mencatat Bahwa Perampok-perampok Itu Pada Awalnya Turut Menghujat Yesus Tapi Jadi Sekali Lagi Pada Awalnya Mereka Sama-sama Menghujat Tapi Mungkin Sekali Setelah Melihat Bagaimana Keagungan Yesus Keagungan Apa Dia Tidak Berontak Dia Tidak Ceci Maki Dia Tidak Mengutuk Orang Yang Menyalipkan Dia Maka Kemudian Salah Satu Dari Perampok Itu Di Insafkan Jadi Sekali Lagi Pada Awalnya Dua Orang Itu Sama-sama Menghujat Yesus Tapi Belakangan Salah Seorang Bertobat Saya Kira Kita Boleh Membaca Dengan Cara Begitu Jadi Dalam Hitungan Menit Atau Katakanlah Dalam Hitungan Jang Cara Pandang Orang Itu Terhadap Yesus Berubah Yang Kalau Kita Baca Dalam Lukas 23 Ayat 42 Orang Itu Kemudian Memberikan Kata-kata Penghormatan Kepada Yesus Apa Dia Bilang Yesus Ingatlah Akan Aku Apabila Engkau Datang Sebagai Raja Inilah Dilihat Oleh Inci Lukas Jadi Saya Kira Sampai Disini Tidak Bertentangan Tapi Saya Kira Mari Kita Melihat Hal Lain Di Bagian Ini Kita Melihat Apa Sudara Sama-sama Punya Momentum Perjumpaan Kedua Perampok Itu Dengan Yesus Tapi Perhatikan Bagaimana Reaksi Mereka Yang Satu Sudara Tetap Mengeraskan Hati Tetap Menghujat Yesus Sekalipun Ia Sendiri Sedang Berada Di Ujung Kematian Yang Paling Mengerikan Yang Satu Lagi Menjadikan Momentum Ini Menerima Yesus Sebagai Raja Dan Dengan Itu Ia Menerima Jaminan Keselamatan Bagaimana Dengan Sudara Bagaimana Dengan Kita Apakah Kita Harus Menunggu Sampai Menderita Dengan Sangat Hebat Baru Kita Mau Beriman Sungguh Sungguh Kepada Yesus Sebalik Sebalik Sebaliknya Bahkan Penderitaan Yang Hebat Tidak Mengubah Pendidian Kita Tetap Menolak Yesus Kristus Sudara Yang Kekasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Jangan Jangan Siasiakan Momentum Perjumpaan Dengan Yesus Baik Melalui Firmannya Maupun Melalui Peristiwa Peristiwa Lain Saya Mengajak Kita Semua Yang Mendengarkan Renungan Ini Terimalah Dia Sebagai Juru Selamat Pribadi Sudara Ingatlah Hanya Yesus Satu-satunya Yang Bisa Memberi Jaminan Hidup Kekal Kepada Kita Sekali Lagi Hanya Yesus Satu-satunya Yang Bisa Memberi Jaminan Hidup Kekal Kepada Kita Terimalah Dia Sebagai Satu-satunya Tuhan Dan Juru Selamat Maka Mari Saya Mengajak Kita Untuk Terus Berdoa Supaya Tuhan Terus Memberi Hikmat Tuhan Terus Memberi Kita Kepekaan Supaya Boleh Terus Hidup Dalam Pemahaman Pemahaman Firman Yang Benar Dari Waktu Kewaktu Amin